Halo teman-teman, kembali lagi di channel Arsiket, jadi di video kali ini saya akan berikan kalian tutorial bagaimana caranya buat tampak depan, isometri, dan potongan teman-temannya dari file SketchUp ini teman-teman Jadi sebelum teman-teman masuk ke tutorialnya, jangan lupa ya, untuk view-viewnya ini yang saya beri tanda ini, jangan lupa diaktifkan dulu teman-teman, dan potongan ini diaktifkan dulu Cara aktifkannya itu tinggal kita klik sembarang di atas toolbar ini, yang di area atas ini, tinggal kita klik sembarang, klik kanan, lalu kita tinggal centang item-item yang perlu kita gunakan teman-teman Seperti view, yang ini kita centang, nah otomatis dia ada, terus sectionnya ini kita centang lagi, karena itu 2 item yang kita perlukan pada tutorial kali ini teman-teman Jadi hasil yang kita export itu seperti ini teman-teman Nih, sudah jadi, nah ini dia terpotong-potong karena saya lupa menghapus pohonnya teman-teman ya Pohon yang ini, kalau saya hapus mungkin dia tidak akan terpotong, karena ini file-nya bukan dari file yang buatan dari SketchUp teman-teman ya Ini file-file foto, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya Jadi kalau misalnya ada file-file foto itu jangan lupa dihapus dulu teman-teman ya, baru kita melakukan export teman-teman Nah jadi kurang lebih hasilnya seperti ini, ini tampak depan, isometrik, dan potongan teman-teman Bagaimana caranya, langsung saja kita ke videonya, let's go Oke teman-teman, jadi disini saya ada file 3D teman-teman ya Dimana kita akan membuat gambar 3D ini menjadi 2 dimensi teman-teman ya Lalu kita masukkan ke dalam AutoCAD teman-teman Jadi tahapan yang pertama itu teman-teman bisa selek dulu area yang mana saja mau dijadikan tampak depan teman-teman Misalkan nih saya ada item rumah teman-teman ya, seperti ini Anggaplah ini semua saya mau buat jadi tampak depan teman-teman Nah tahapan yang pertama itu kita ke area kamera dulu teman-teman ya Kita atur perspektif kita, misalkan nih saya membuat tampak depan berarti kita harus menggunakan parallel projection teman-teman Kita pencet aja seperti ini, nah otomatis tampilannya seperti ini teman-teman Kalau kita menggunakan perspektif itu dia perspektifnya itu akan menjadi 3D teman-teman ya Kalau parallel ini dia seperti 2 dimensi teman-teman ya Nah kalau sudah seperti ini, sudah tampilannya seperti ini Teman-teman itu bisa selek dulu yang namanya ini Tampak depan, teman-teman bisa pilih tampak depan, tampak kanan, kiri, belakang teman-teman ya Nah jadi misalkan nih tampak depannya seperti ini teman-teman Nih seperti yang di layar, tampak depannya seperti ini Saya mau buat ke AutoCAD, tinggal saya klik aja file Lalu saya pilih export teman-teman Export ini dimana kita akan membuat gambar SketchUp kita ini menjadi 2 dimensi atau 3 dimensi teman-teman Misalkan saya pilih 2 dimensi karena saya mau buat tampak depan Lalu saya pilih dulu tempat penyimpanannya teman-teman Misalkan di sini Di Youtube Ini saya buramkan dulu teman-teman ya karena ini privasi Lalu saya taruh di sini dulu Nah di sini habis itu saya beri keterangan tampak depan tutor 1 Lalu saya pilih save as tipenya Misalkan saya mau jadikan DWG atau AutoCAD Berarti kita pilih yang DWG teman-teman Lalu kita export Kalau misalnya kita mau JPEG juga bisa teman-teman ya Nah kita tunggu aja loading Kalau misalkan itemnya ada banyak di sini teman-teman Dia itu semakin berat teman-teman ya Dan loadingnya itu akan semakin lama teman-teman Jadi mungkin di sini saya memberikan tutorial Cara buat tampak depan dulu Habis itu cara buat potongan Lalu isometri teman-teman ya Karena itu sudah mewakilkan semuanya teman-teman Jadi kita tunggu aja dulu Ini langsung saya skip dulu teman-teman ya karena loading Nah kalau sudah seperti ini teman-teman Tanda loadingnya sudah hilang Kita bisa pilih lagi perspektif yang lainnya Misalkan saya mau buat tampak atau view isometrik teman-teman ya Isometrik itu seperti ini teman-teman ya Dia ketiga sisinya itu kelihatan Kedua sisinya kanan-kiri itu kelihatan Nah seperti ini Atau seperti ini teman-teman tinggal pilih aja view-nya yang bagus seperti apa Misalkan view-nya seperti ini Lalu saya pilih ini teman-teman Yang di pojok kiri yang di crosshair saya yang tulisan ISO Kalau misalkan saya mau area sini Berarti saya tinggal klik aja Otomatis seperti ini Kalau misalkan saya mau ke area samping sini Tinggal saya klik lagi yang item yang tadi Otomatis dia akan ke area sini teman-teman Nah kalau isometri itu seperti ini teman-teman ya Seperti perspektif matalang teman-teman sebenarnya Kalau teman-teman mau arah seperti ini juga bisa sih teman-teman Tinggal teman-teman atur aja ya Sesuka teman-teman view-nya mau seperti apa Karena saya kebiasaan isometri sama tampak depan belakang Jadi saya buat seperti ini Lalu seperti tadi file export 2D grafik Lalu saya pilih tempatnya Lalu tinggal saya beri keterangan Nama file-nya itu isometri Tutor 1 seperti ini Saya tambahin TA aja Biar posisinya sama Berurutan teman-teman Export Nah ini kita tunggu loading lagi teman-teman ya Karena file-nya ini sangat berat teman-teman Jadi kita tunggu aja Nah kalau sudah teman-teman Tinggal kita buat lagi yang potongan teman-teman Nah karena disini saya mau buat potongan Berarti saya harus Ambil section yang ini teman-teman Ini section panel Section panel seperti ini teman-teman ya Tinggal kita klik aja section panel ini Lalu kita tinggal pilih area-nya yang mana saja Yang mau kita potong Misalkan saya mau potong area sini Nah otomatis dia terpotong seperti ini Tinggal kita oke aja Habis itu tinggal kita klik teman-teman Kita klik seperti ini Baru kita ketik move Nah tinggal kita geser-geser seperti ini teman-teman ya Otomatis dia akan terpotong bangunannya Nih tinggal kita maju mundurin Nah misalkan saya memotongnya disini Misalkan disini teman-teman Lalu langsung saja saya klik right yang ini Habis itu tinggal seperti tadi Tinggal kita export teman-teman Ini kita bisa mainkan Yang display-nya ini bisa kita lihatkan Seperti ini Nah ini tinggal import dari teman-teman masing-masing ya Tinggal seperti apa bagusnya Lalu tinggal kita file Baru kita export ulang Sorry kita export Export ulang 2D Setelah itu tinggal kita Tulis Ta potongan Potongan Misalkan Contoh teman-teman Lalu kita export Kita tunggu lagi Nah kalau sudah seperti ini teman-teman Sudah terpotong Semuanya sudah clear Target kita Jadi kita tinggal pergi ke AutoCAD ya teman-teman Jangan lupa dibuka AutoCAD-nya Nah seperti ini Lalu kita langsung saja start Seperti ini teman-teman Tampilan AutoCAD Lalu langsung saja Kita ke Area sini teman-teman Ke file Atau folder teman-teman ya Lalu kita Menyimpan Ini saya blur lagi teman-teman Atau saya langsung skip aja lah ya Nah oke teman-teman Saya sudah dalam file-nya ini Jadi kita tinggal klik aja Tampak depan Otomatis Dia langsung Jadi seperti ini teman-teman Nih Jadi teman-teman ya Nah ini dia Terpotong seperti ini Karena dia itu Karena disini teman-teman Coba kita cek lagi Kita perhatikan gambar card kita Nah Disini dia itu Ada file Ada semacam kayak Pohon dan lain-lain itu Bisa membuat Gambar kita jadi terpotong Teman-teman ya Seperti pohon-pohon ini Jadi usahakan teman-teman Yang punya Pohon-pohon kayak gini Kalau tidak perlu itu Tinggal dihapus aja teman-teman ya Karena akan Memganggu Export kita teman-teman Jadi kayak Pohon-pohon seperti ini Sebaiknya itu kita Hapus aja teman-teman Kenapa? Karena ini Terbuatnya dari foto teman-teman Kalau dari foto itu Tidak bagus teman-teman Ini sebenarnya ya Karena akan Membuat Pada saat kita Melakukan Pengeksportan itu Ke AutoCAD Dia akan terpotong Seperti ini teman-teman Tapi tidak apa-apa Karena ini hanya tutorial ya Lalu Tinggal kita buka lagi File selanjutnya Isometri Nah yang ini Nah kan dia terpotong Posisinya pas Di pohon yang tadi Tinggal kita Kontrol Kita select semua Tinggal kita Kontrol Shift C Baru kita Letakkan di Gambar yang kita 7 teman-teman Nah misalkan disini Saya kumpulkan disini Semua teman-teman Nah seperti ini Lalu kita Tinggal buka lagi Yang terakhir Potongan Nih potongan yang tadi Tinggal kita Kontrol Shift C Nah tinggal kita Paste disini teman-teman Jadi sebenarnya itu Kalau kita buat Dari SketchUp Ke AutoCAD Itu ada Kelebihannya teman-teman Ada kekurangannya juga Kelebihannya Yang mempercepat kita Menggambar Yang kekurangannya itu Kita harus Ngisi lagi Detail yang ada Di dalamnya teman-teman Kalau misalnya Gambar fondasi Gambar baloknya Hedge-hedge Jadi kita harus Buat juga teman-teman Sebenarnya sih sama aja Teman-teman ya Cuman sedikit mempercepat Tapi ada plus minusnya Teman-teman ya Jadi kurang lebih Seperti itu Jadi mungkin tutorialnya Kurang lebih seperti ini aja Teman-teman ya Cara jadikan File SketchUp Ke AutoCAD Teman-teman ya Dengan mudah Jadi kurang lebih Seperti ini Hasil eksportan Teman-teman ya Lumayan membantu Walaupun tidak Perfect Karena tadi terhalang Oleh pohon-pohon ini Teman-teman ya Pohon-pohon ini Seandainya Tadi di awal Saya hapus dulu Mungkin hasilnya Lumayan sempurna Teman-teman ya Jadi mungkin Videonya Kurang lebih seperti ini aja Dulu teman-teman Jika teman-teman suka Dengan video kali ini Jangan lupa di klik like Comment subscribe And see you in the next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye